Oke, bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Part ketiga ya Tapi ya gue pake seragam lain Biar tidak apa ya Biar tidak Terdetect dah Artinya ini orang kok ngotot banget Konten Satu hari, satu malam Dua konten gitu bersamaan Jadi malam ini gue kontennya dua kali ya Biar juga Lebih memperbanyak konten juga Itu yang pertama Oke, sebelum gue melanjutkan Berjumpa lagi dengan channel Gue ada watutorial Semoga di konten ini Kita bisa bersuah Bisa menyambung suratur rahmi Bisa menyambung persaudaraan Baik di media sosial Ataupun di dunia nyata ya Jadi kita itu kan Dengan adanya youtube bisa menyambung suratur rahmi Jarak jauh Jadi kita itu bisa menyatukan Pola pikir jarak jauh kita Menjadi Seorang konten kreator yang Budiman gitu guys Oke Jadi gue ya Karena tadi Konten perta kedua gue sudah Gue layangkan Tadi ya Nanti ya Jadi Gue Masa harusnya apa dulu ya Simpel-simpel aja Semoga teman-teman semuanya sehat Subscriber gue diberikan Kesehatan Rizki yang baruka Dan kontennya Dilancarkan semua Amin Amin Rabbala Amin Oke Jadi kesempatan kali ini Gue itu mau bahas tentang Video campuran Video yang Jadi rujak ya Setelah monet Yang awal monet Kontennya itu Satu tema Satu nice Tapi Untuk setelah monet Teman-teman itu Ada Teman kita itu Pas setelah monet itu Langsung Kontennya itu Beragam Campuran ya guys Ada yang ini Ada yang itu Ada podcast Ada vlog Ada makan Dan sebagainya Ada hantu-hantu gitu Jadi banyak banget Konten-konten yang Jadikan satu Di satu konten Di satu channel Tapi sudah monet gitu Tapi Yang awalnya Belum monet itu Kontennya hanya satu Temanya Tapi sekarang kok Banyak Videonya Campuran gitu Gimana solusinya Kalau saya pribadi sih Kalau saya pribadi ya Kalau saya pribadi Itu tidak masalah ya Tidak masalah Mau teman-teman Campuran dan sebagainya Itu tidak masalah Tetapi Tetapi Teman-teman Ketika mau buat channel Mau buat konten Tentu harus dipertimbangkan Dipertimbangkan Jangan salah-salah Buat video gitu Jadi kita itu Mau buat video itu Usahakan dari Pas kita mau Awal ya Setat menjadi Konten kreator Sampai monet Sampai menjadi Konten kreator yang Good demand Kita itu harus punya Tema Ataupun Pembahasan yang Segeranya panjang Jadi Misal tutorial nih Jadi kita ini Bahasnya tutorial apa Dan sebagainya Itu lumayan panjang Lumayan banyak banget Pembahasannya gitu Itu kalau tutorial Apalagi kalau Motovlog Jadi motovlog itu Ya tentu harus banyak modal ya Jadi kita itu perlu motor Perlu bensin dan sebagainya Itu ya Meskipun hanya jalan-jalan Itu banyak banget temanya ya Itu yang kedua Kalau mau teman-teman Cari tema gitu Terus yang ketiga Teman-teman bisa Mukbang gitu Makan-makan Itu banyak banget gitu Jadi Hari ini Sebenarnya bukan mau bahas tema ya Ada lagi nanti kita bahas tema Apa yang kira-kira menarik Untuk teman-teman pemula gitu kan Tapi kita kali ini Mau bahas tentang Gimana sih Youtube itu merespon Jadi Dari konten kreator yang Yang awalnya satu nest Tiba-tiba setelah monet kok Nestnya itu macam-macam gitu Ataupun videonya itu Kontennya itu macam-macam Apakah Youtube akan merekomendasikan gitu Sebenarnya Sudah merekomendasikan Atau akan merekomendasikan Tetapi Melihat konten kita Konten kita itu Tujuannya kemana gitu Arahnya ke siapa Kalau terlalu banyak Campurannya Maka Youtube itu bingung Akan diserahkan ke siapa Konten ini Misal channel kita ya Channel kita itu Kontennya tentang Tutorial Tentu Akan disodorkan Ke teman-teman pemula Ke teman-teman yang baru bergabung Di dunia Youtube Itu akan disodorkan ke sana gitu Kalau tutorial Kalau motovlog juga akan disodorkan ke sana Coba aja teman-teman buka Youtube Teman-teman searching aja disitu Tentang Cara menjadi Youtuber Pasti besoknya itu akan muncul Cara menjadi Youtuber yang baik Cara menjadi Youtuber itu Pasti akan muncul seperti itu Maka itu Sistem rekomendasi Youtube Untuk channel kita Jadi channel kita itu Kalau satu nice Maka Lebih mempermudah Rekomendasi kita Untuk Lebih Diperbanyak penontonnya Dengan cara seperti itu Terus Bang Kalau semester sudah terkadung Atau sudah terlanjur Banyak nice Ataupun banyak video konten yang lain Gimana Bang Yaudah teman-teman Coba cari satu video Ataupun dua video Yang Dikira Paling banyak penontonnya Coba aja teman-teman Buat video itu lagi Tapi Jangan terlalu sama Dan Judul juga Jangan terlalu sama Disamakan ya Tapi jangan terlalu sama Timnallnya juga Lebih menarik Jadi itu Apakah akan lebih Banyak penontonnya Atau seperti apa Jadi kalau teman-teman Mau buat konten itu Usahakan Harus dipertimbangkan Jadi kayak gue nih Kira sampai dua hari Satu malam Dua kali konten Karena gue sudah Konsep dari tadi Jadi gue mau Bahas ini Tujuannya ke sana Jadi gue itu Mau bahas ini Tujuannya ke sana Jadi kita itu Enggak Ngomong Sembarangan Jadi kita itu Konten Tapi sebelum konten Kita konsep Apa yang akan kita bahas Nantinya Apa yang akan teman-teman Terima Apa yang akan teman-teman Apa ya Sajikan Ataupun yang teman-teman Terlan Disitu Jadi Apa yang kita Sampaikan itu Ya memang Berdasarkan dengan Konsep yang kita berikan Dan juga Pelajaran-pelajaran Dari konten Kreator yang lain Jadi kita itu Belajar dulu Terus kita berpikir Analisis dengan Cara sistem kita Dan sebagainya Apakah itu baik Atau enggak Jadi kita itu Sistemnya seperti itu Menganalisis Akan mengonsep Setelah itu Eksekusi Jadi analisis Konsep Langsung gitu Jadi kita itu Jadi kita itu enggak Bakal Apa ya Ya Membohongi Ataupun Tidak bakal Bermain-main Dengan teman-teman Karena kita juga Tentunya Untuk berjuang Menjadi konten Kreator Sangat sulit Apalagi yang Baru pemula Yang baru bergabung Tentu Sangat sulit Bisa menjadi Partner youtube Itu yang pertama Yang kedua Bagaimana sih Cara mencari Konten yang baik Nanti kita akan Bahas Video mungkin Besok atau Kapan gitu kan Kita bahas Tentang cara Mencari tema Yang kiranya Panjang Atau Membahasannya Lebih lama Lebih Banyak Sampai Ribuan Tema Yang kita bahas Jadi itu Sebenarnya Tergantung ke Teman-teman Semua Kalau teman-teman Videonya sudah Terlanjur Banyak Video campurannya Ada yang ini Ada yang itu Ada yang bongkar Mesin dan sebagainya Itu Ya gak masalah Sebenarnya Cuman untuk Minat dari Penonton kita Subscriber kita Berpikir Ini kok Kontennya macam-macam Kan gue Sukanya ini Kok sekarang muncul ini Jadi kan Disitu Jadi kita yang Sebagai konten Kreator itu Juga harus Mempertimbangkan Dan Menganalisis Subscriber kita Penonton kita Sukanya apa Dan bagaimana Konsepnya Jadi kalau Misal Kita itu Buat video Asal-asalan Gak Menyesuaikan Kebutuhan Konten kita Ataupun Subscriber kita Kita juga Akan mungkin Ditinggalkan oleh Subscriber Alhamdulillah Juga Konten gue Karena gue Juga Apa ya Memberikan Yang terbaik Insya Allah Kepada teman Teman Semuanya Nambah Nambah Subscriber Berkat teman Teman Semuanya Berkat teman Teman Gue Bisa sampai Seperti ini Itu Mungkin Hanya itu Mungkin Jadi teman Teman Kalau sudah Terlanjur Memiliki Subscriber Memiliki Subscriber Memiliki Video Campuran Banyak Yaudah Teman Teman Coba Aja Cari Video Yang Paling Banyak Penonton Terus Teman Teman Buat Lagi Terus Teman Teman Upload Terus Teman Teman Analisis Apakah Video Ini Menarik Lagi Apakah Enggak Kalau Menarik Teman Teman Terus Kan Buat Video Seperti Itu Jangan Sampai Membuat Video Terlalu Banyak Beda Beda Dan Nanti Penonton Tidak Akan Suka Dan Merasa Risi Dengan Video Yang Kita Berikan Jadi Seperti Itu Semoga Bisa Manfaat Dan Semoga Kita Semoga Diberikan Kesehatan Semoga Kita Semoga Diberikan Aktivitas Yang Barokah Juga Untuk Teman Temanku Subscriber Saya Oke Cukup Sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh